Pemuda ini sempat melarikan diri saat jejaran kepolisian Polsek Cilegon mendatangi toko kosmetik miliknya. Namun, upaya itu berhasil digagalkan oleh polisi. Polisi yang curiga menggeledah toko kosmetik miliknya yang berlokasi di kawasan Cilegon, Banten. Benar saja, saat dilakukan penggeledahan, toko ini menyimpan obat-obatan daftar G. Saat diinterogasi, pemilik toko mengaku menjual obat-obatan daftar G ini ke sejumlah pembeli yang mayoritas berusia remaja. Obat-obatan ini disimpan pelaku di dalam kamar untuk mengelabuhi petugas. Ada salah satu tempat penjualan kosmetik yang berkodok kosmetik tapi berjualan obat-obat yang dilarang, yaitu berlabel G. Yang tidak ada yang disini. Berapa banyak tadi ditemukan Pak? Kurang lebih tadi kita amankan 600 lebih butir, ya beberapa jenis dari berbagai merek. Dari penggeledahan ini, polisi menyita ratusan butir obat-obatan yang masuk ke dalam daftar G. Guna penyelidikan lebih lanjut, pemilik toko dan barang bukti pun dibawa ke Mapolsek Cilegon. Dari Cilegon, Banten, Herbert Marbun, RTV